Intro Ada tiga alasan yang sering kita dengar dari seorang muslim Yakni satu adalah dia membunuh karena ingin kaya Jadi apabila dia membunuh dia akan dapat Atau tanah apa-apa yang akan membuat dia jadi kaya raya Yang kedua adalah sudah tersiksa, terhina, tersolimi bertahun-tahun Biasanya itu dari bawahan kakak ke atasannya Misalkan pembantu sama majikan, sopir sama majikan Atau karyawan kepada bosnya Si karyawan, si kopir, si itunya itu membunuh karena apa? Karena dihina-hina terus Bahkan ada yang disetrika mukanya bertahun-tahun dicubit, dipukul Nah itu mereka yang tidak tahan Akhirnya ya membunuh Dan ada juga alasan yang cukup banyak Yaitu membunuh karena istrinya selingkuh Coba istrinya lagi disayang-sayang Diselingkuhin sama orang Nah dia bisa bunuh dua-duanya malah Ada orang yang sebenarnya sudah mencerai sama istrinya Yang mereka sudah berantem terus berantem Sudah tidak terlalu Sudah inilah Itu pun begitu istrinya selingkuh Suaminya pun masih membunuh Orang yang selingkuh sama istrinya Coba bayangkan Padahal sudah 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 mau tegak-tegak cerai Jadi kalau mau mati Selingkuhin istri orang